orang yang bersa'i kesemper ya harus kesemper pukulnya raka ruang sa'i, sa'i itu kan sofa marwah sitok marwah sofa sitok berarti terus? sofa marwah sitok terus? marwah sofa pak pat terus? eh boleh ini ya? terus? marwah sofa lima marwah sofa? enam terus? woleh ya boleh, ini kan terakhir marwah lalu ini orang Indonesia cek, orang Jawa cek buah orang mutawivih sa'i rombongan wosnigwoleh marwah, sampai tahlul boleh gunting, cek guru teko-teko teko-teko kesemper teko-teko kesemper teko-teko kesemper itu raka ruang pepe kan berarti nanti ini sofa nih, ngompepe nanti ini sofa nanti ini sofa sejujurnya kesemper sempat ngomong ini sak munaki yang kuat aku dong ternyata pintu dihitung saya tangkap loh sofa marwah sofa sitok ya, sofa marwah sofa sitok saya tangkap saya tangkap jari mutawivih goblok obat misalnya lari dari kudus ke demak itu gak? kudus, demak, pepe itu balik itu dihitung satu itu dihitung satu itu dihitung satu bahasa Indonesia bahasa Arab dihitung ini itu dihitung itu dihitung setukal lah setukal tangkap atau setukal perjalanan gak usah ini gak nganggutak Indonesia ini yang biasa gompetin tipe sih ngembal ini ngembal lima lima wajah itu bulat-bulat dihitung yang dibulat lima ini ngembal itu lima terus misalnya balapan lari itu balapan lari lima kilo atau sepuluh kilo istilah nasmi itu sepuluh apa berarti pepe sepuluh kilo sepuluh kilo masalah pepe kan sepuluh orang bahasa biasa sepuluh kilo sepuluh kilo sepuluh kilo sepuluh kilo sepuluh kilo orang ada perasaan perasaan sepuluh Indonesia asli perasaan misalnya tadi kamu ikut lomba dari mana damaran kembal berapa lima kilo tapi balapannya kan pepe lagi dijawab menjadi sepuluh kilo tapi ini pertanyaan berikutnya contoh gampangnya kalau kalian sering ngembal di terokangali misalnya alah Gus Parek ngambalan lima kilo wadah kagodanya kan pepe tetap sepuluh kilo Parek misalnya aku di terokangali sungkan misalnya misalnya aku sungkan Kang Ali di terokangali kan jawab kan mesti ampun kang namung wadah yang sampai menalami puluh kan maksudnya kita rasa Indonesia kita rasa sosok-sokan pintar itu kita rasa sosok-sokan suci ya itu enak ya itu perasaan ini kita rasa sosok-sokan Arab di Jawa cek kita rasa sosok-sokan Arab ya perasaannya kan misalnya Kang Ali mainkan aku jadi aku langsung karena lagu pakai 5 kilo padahal prakteknya 10 enak enak seorang benar yang keliru saya tangkap terus bukti kedua terus bukti kedua dan ini enggak bisa dibantah bukti kedua dan ini enggak bisa dibantah semua kitab yang saya baca dan dibaca seluruh kiaisak dunia mesti ada penjelasan itu bukti bahwa itu rawan salah faham wadhabu minassofailal marwah marrotun wa'auduhu minha ilassofailal marrotun ukhloh lu nanti diterang itu bisa sadar yang pikirannya itu bisa ditangkap ya kan ada kitab yang diterang enggak ada ya kan nanti diterang itu kan bukti potensi salah faham enggak ini kan kita mulai cuwili takrib sulam tobek sampai wadhabu saya itu ya sofailal marwah dihitung sitok yang balik marwah sofailal dihitung sitok berarti lu lu nanti diterang itu kan beliau sadar karena diterang itu rawan salah faham selain kuwili biasa salah faham lu nanti orang diterang detail itu kan bintura salah faham itu bukti bahwa mindset potensi salah faham itu ada anggirin kitab mulai kitab cili mesti wadhabu minassofailal marwah marrotun wa'auduhu minha ilaiha marrotun ukhloh terus sampai diterang kok akhirnya ini marwah akhirnya ini bukti tenang orang saktangke 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 akhirnya ini sofa terus kesemper mawah ya jadi ini Pak Allah barang digulai adang-adang kyk paling saktangke pakai mengatakan kaku hari ini kaku seneng ilmu nanti aku kaku nanti aku lalu sesuai kaku 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 gini enak kaku kaku mikot mikir mikot orang-orang yang kaku nyawa itu seperti yang khadis tentang mikot harus ngomong-ngomong takut ya hukum aduh aduh akhirnya berkaji orang lama benar kadang-kadang jadi orang budu kok benar kalau kan nanti kaji, pas kaji lelah bareng bangun, bangun itu ternyata benar jadi orang budu ngalor gitu hahaha ya kita tidak bisa jadi perasaan pengalim kok kayak pengalim lah, supaya tidak bisa caranya ini apa? tisu tisu ya hahaha ya tisu tisu ya tisu gak ini kan, ini wetan ya ya kota ya, sama-sama semakin abis ini semakin abis ini apa? hahaha ini sepakat ya, ini anggapnya gunung sofa ini gunung marwah biasanya tak takoi terus mau gak mau atas nama teknik ini harus diperluas sampai sini misalnya ini meluas ke ini berarti apa? ke selatan 3 meter ini meluas ke utara 3 meter ketika sofa ketika sofa di tawsiah diperluas itu termasuk sofa apa enggak? padahal atas nama teknik pemerintahan arah saudi harus memperluas kalau atas bawah itu disepakat ulama sah atas bawah ka'bah ila sama wa ila tukumil arti ka'bah atas bawah tapi kalau meluas lalu ini ini cerita itu juga lalu bangun bertuk sikir mau kegiatanan taurah ada yang punya muasa yang punya posisi yang perluasan tapi misalnya juga jengan yakinnya sah apa badan? ya iya iya milah sikir taurah diskusi barang diskusi surah orang tawah nangis kok ada yang bodoh gak mikir hahaha lu itu tenang bariku ketemu ulama-ulama ketemu Habib-Habib alim-alim itu diskusi kifah hukumu tawsiah diatil mina tawsiah di sofa nah mina kan disana nah mina jadil wadih ketemu orang orang rangkul-rangkulan terus ada makan nasi kebuli nggak mau ngalam kan yang ketemu permangan uruh wadih mantar wadih mantar ketemu takut mah hukumu tawsiah di sofa terus semua peristiwa hajil ditakut nggak enak ada di wadih itu buduh kok penuh air karena kalau kadang ngiri iya 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 malekat penyalahan ada di alasan buduh kok disalah hahaha hahaha iya baruka iya iya baruka iya 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 nah yanti pertanyaannya ini masalah minajadil minakodim ini sudah mau saya mau ini sudah mau saya mau wadih Hai ulama yang keras sing sing cara berpikir orang menyebut iso tekstualis atau harfiah apapun terserah kuwila istilahnya murah penting Allah milih titik itu itu pasti ada hikmah ya sudah di titik itu untuk pilihannya Allah kamu perlu asli titik itu kan yang dipilih Allah jadi sobat titik itu yang dipilih Allah jadi minah kamu jangan jadi musyarek jangan jadi bikin kisahriat baru dengan meminakan yang tidak minah karena titik itu sudah dipilih Nah itu bagian keras sehingga haji-haji Indonesia asing bagian ini masih orang Indonesia untuk jatah minah jadi berosot-brosot iya pokoknya terus rasanya minah kodim ya biasanya kia ini marahi caranya berosot caranya mbah lah pokoknya sedilu-sedilu lah lalu-lalu jenis kiai orang kapal ya kasus-kasus Indonesia dilapuri kadang ditakui cuma aku bawa goblok aja aku nanti sini udar-udar ini minah jadid kusulah jenis minah jadid ini hukumnya aku suka ada pengeran aku mengalami masih aku rasanya boleh-boleh tetap sah bodoh kecangkeman itu sebutin derek derek oh enggak sempatnya oke aku milih misalnya milih yang keras milih yang keras bahwa Allah milih titik ini tuh ada alasan sehingga kita enggak perlu cari titik yang baru saya ini pertanyaannya di wali titik ini menjadi minah itu karena siapa yang memberi nama kayak deso ini daerah Nindamaran mergoboh dulu ada pangeran Padamaran kenapa ini dikatakan deso Karanganyar karena oleh lurah situ oleh orang situ dikatakan Karanganyar dan di era itu hanya satu kilo persegi sekarang ada kesepakatan masyarakat situ sing jirngi Karanganyar dua kilo persegi susah ya apa artinya wali amri itu berhak meminahkan yang tidak minah asal Jawa terus Semarang kudus melok minah ya pantas sedih lakna aku ya park parkin aja lelah ya maksudnya pertanyaannya kan gitu ketika ini jadi minah kan hukum uruf kan titik yang mengatakan itu minah kan ya konsensus kita sendiri lelah ya tengah hal yang jirngi murib di dunia kan singgah kan bukti kedua itu masalah majid haram majid haram zaman nabi itu luasnya kan enggak seluas sekarang itu yang sekarang jadi luas itu termasuk omaya bujahl abu lahap omaya macam-macam lu iya kan yang dulu pinggir-pinggir medjid itu kan omaya tokoh-tokoh kuresh sekarang setelah diperluas jadi medjid itu misalnya di sebekasi omaya abu lahap nyoboh-nyoboh itu medjid haram mau omaya abu lahap ketika sudah diputuskan oleh negara itu termasuk medjid haram ya sama misalnya medjid aksa ini diperluas yang dulu omaya zahid omaya bakar masih omaya zahid bakar apa sudah medjid untuk itu kan jadi kalau perluasan itu enggak punya akibat papa tapi kan kue wong budu enak enggak mikir ya aku tenang ya bengi-bengi ratu rupiah terus enggak sehari jalan agronoknya ditakutkan jengan wau tawas terus itu mau gulimu kok enak jadi om budu enggak usah mikir aku kadang ngiri bersama-sama enggak enggak tahu kiri wau ngajir kok orang Melesik ngopi-ngopi enggak enggak terus tukar-tukaran nomor apa oke di mana opos disini enggak enggak jadi om budu enggak 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 kira-kira enggak ada akum bus warga bengok-bengok juga meloknya jadi kan ini cerita ya jadi orang alim itu enggak bisa enggak tersiksa itu juga pakar mobil orang mobil dengan kecepatan segini orang ahli nyupir yang bodoh kan tenang mobilnya api banter tapi salah satu M1 mobil dengan kecepatan sekian licin sekian apa rim itu masih ngontap api yang ini tenangnya enggak mikir gara-gara kayak ahli permobilan kan mikir kan iya, kuatir lah ya mikir lah yang nyupir tenang lah, mungkin larang ada anjar tapi kalau pakar kan rodanya cukup enggak ketika kecepatan sekian panasnya sekian kondisi asfalko beton itu kali sekian kok panasnya naik sekian potensi meledak enggak bisa turun, si ngobrol seolah ada yang orang digugah usduk usduk penandit jadi ngobrolnya om winter mulanya ngobrol terus jadi ketika sofa muasak itu juga geger ulama minam muasak ya terus kemarin geger terbaru mikot kalau waktu itu mepet kan bukan nganggung ikut nih, bandara di dunia saya itu ya gua agar kuat beda takut mulai takut keluarga sarang kok, aku sih yang mau pedesan, kan salin ya, salin penak lah ya om kayaknya yang ramai lho kaji ramai lho untuk duit bayaran mutau takut lah orang mikir, mikir orang mikir mau rombongan, kemudur lah, terus keluar ini kok ngobrol, 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 ngobrol ya untungnya aku pinter tenang, bisa jawab tapi kan tetap itu mau ceritanya, akhirnya komputer-pinter kumpul kan ya bapak itu boleh takbir, boleh ini, itu yang itu, ya itu mau wifes ya ini untuk sekadari, sekilingi yang itu ada yang ada yang ada itu ya itu mau, kalau itu mepet kan ada yang mengganggu pakaian ekrom ini apa sih, ya bandara ya, dulu kan pernah kejadian sebelumnya seberapa jam salin pesawat terus pesawatnya komplain kan karena pesawat boleh pakaian ekrom kan kacau akhirnya kan salin bandara masih tapi kan udah kaget, mau mikir ke bandara ke bandara, ke Solo, ke Surabaya ke sini mikir kan pantasnya ya alam-lam, jatuh irkin, cufah itu kalau di Solo bandara akhirnya terus, akhirnya terus mulai ke sini nah, gak semua orang tahu itu ilmunya cukup akhirnya takut orang halim nah, takut orang halim itu pinter, ngakali orang halim salin aja, salin aja dong, kok nih hati kok tapi kalau salin, kemal kemul itu terus mau ngak sederungnya alam-lam berapa jam apa? berapa? berapa jam apa? berapa? 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 jatuh, guganya hangat gak, gak, biasanya setengah jam sederungnya apa? setengah jam? yang diumum, ini mau yalam-lam berapa biasa? tunggal jam tunggal jam segugai nyat-nyat ya dibandu ya, tapi kan nak harus ngangguk salin kan enak menyebut bapak menyebut bapak bapak mbak menunggu sampai kulis wayang roh, aku seneng tuh semeneng abad ada dua halim aku takut-takut aku takut aku takut aku takut aku takut aku gak mikir aku takut ya, tapi pengirahan baginya tapi itu juga gagah aku ribu maksudnya kalau cerita enak itu yang budu maksudnya kalau mau pakaian ikram nangguk enggak digugah apabila yalam-lam ya ya tangi yang jadi digugah ya tangi kalau menilai labdaika labdaika sakdaika ya sakdaika kok enak? bareng kaji diumum no kaji sudah alhamdulillah enak padahal kini sehingga kanjir mau nopo enak kalau mau ini budu aku baru kasih terus terus ya jadi itu mau logika minam wasa mau nopo dulu beberapa perluasan medjir haram itu nabrak orang-orang yang notabene dulu yang musuhi kanjir nah setelah dijadikan medjir hukumnya juga masjid artinya apa? waliul amri itu berhak memperluas itu tapi tentu ada hal-hal yang ulama siapapun tidak berani yaitu yang mujma'aleh kayak arofah itu nganti kapanpun tidak akan ada yang berani memperluas arofah nah kenapa tidak perlu diperluas karena masih ada solusi liwat sedih wah cukup paham yang marah ngebek 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 ini jangan terlalu terlalu tidak nah ini yang masih terlalu sikapun namanya bukan rengsi rumah sakit di mati mati tapi mati mbak jenanteng putih kaji cung terus digaunin mobil lambulan terus digugas sidik-sidik mbak ini Arofa geng lewat mulai aku nak darah ini orang baru kakak pengalim mesti pengalim gak ada stakrim dan kan tiap ngerang kan wukuf ini Arofa walau mutarot tidak luandainya kan gak ada takdir walau mutarot tidak gak ada solusi dihaji karena orang akan memaksakan semua ini yang kecelok ikhtikaf ya meneng atau mandek telung kan waktu diliwat tak sehingga emergensi kan waktu diliwat tak sehingga ini sadar itu jeleng lah ahlul fitab dia mau dikandani terbaru kan baliknya di rumah sakit sehingga emergensi sehingga mengganggu oksigen kemudian aku tak darah ini ulama yang wali itu zaman itu orang kan sehat juga di Arofa itu gampang zaman itu masih dikandani dikandani walau mutarot tidak sehingga kadang ngomong lama sehingga tambahin kurang penggabung walau fitolabih abikin golek barang minggatan sehingga sampai golek-golek gak mana golek cebloan itu sehingga ya tapi kan lucu ya ya akhirnya kan barokai fatwa itu kan ada solusi kan di Indonesia kan ada yang mati-matinya yang rasidu yang rasidu mati kan sebar maksudnya kan penting kata rasidu itu penting yang rasidu mati kan sebar diliwat mungkin di Arofa digugah Mbak Niki Arofa 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 ketika ada fatwa di tingkat paham ya? itu bisa padahal zaman dulu itu raka bayang menjadi tingkat tapi sekarang Nabi Mukha Syafah ulama lah ya keramat ya kok bisa dibakas gak baiklah sama gak baiklah itu khumil harus dibakas ya tapi ya mah mbak Niki Arofa terus berdiskusi ngerti dahulu baru ketemu lama ke Mesir waktu itu bakasan ya itu kesel kesel ya biasa lah yuk darah kok enak jadi orang buda baru tuh waf kesel ya ngopi-ngopi baru itu gue tau mangan dikidurung enak enak enakan rumah aduh 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 wah aku cara oleh ngawiti seneng gue dibakas tapi aku mau bodoh ya kenal dan aku bodoh terus malah piye ya bagian itu gue bagian enak maksudnya sukai Pak Inahum minal masoib aja ini musibah Pak Inahum minal masoib ini musibah sama ya ketoroknya sama murah ini wah yusanuland dan sunat namo taksinu soti bagusi suara bila kiraatik dalam mojo Qur'an watazinu halang ngiyasi kiraah ya pantasih kiraah itu dihapi-hapi suaranya cukup murah yasa isa ini hadisimu iban bahwa ini saya yunul Qur'an biaswadikum saya yunumais maesu syarokabal Qur'an biaswadikum suara-suara syarokabal wafi lafdin ini terdari ini khas yunul Qur'an ya pokoknya jumaat ini waktu saatul ijabah dengan mandi ini ke dawe ulama ini akhir waktu jumat ini ngeyamenten daripada ke itu itu ngamu yurajillah ngaji ngaji mesti bener ya itu ngamu orang mesti bener itu ngamu jauh aneh-aneh nah itu ngamu itu butuh bener ngaji mesti bener ya di dawe sayyit muhammad dawe wangalim-wangalim itu ngamu malah ruwet ketika nabi itu ngamu melibu mejid ini banyak lah di majmuk ya di kitab majmuk nabi itu ngamu masuk mejid di pintu itu ada dua kelompok yang ada di dunung nanti nangis-nangis yang ada di diskusi berapa? diskusi berapa? wakas halal haram seharusnya ini BM nabi sempat gamang kalau ini apalah hadisnya ammaha'ulakfayatunawahta'ala insya'atahu mainsya'amana'ahu mereka yang dungu itu terserah pengheran yang Allah kersol yang dikai yang dikai yang dikai yang dikai yang dikai tapi kalau mereka ini yang belajar itu diskusi aku ngomong halal haram bakas hukumnya Allah aku ingin halal itu yang dikai yang dikai yang dikai nabi wainama bu istumu'aliman aku jadi nabi yang dikai yang dikai terus nabi gabung disukusi aku juga yang ngaji di BAN itu yang ini aku ingin aku ingin aku ingin sikir kramat aku ingin kalau saya ingin tapi saya ingin aku ingin aku ingin kalau aku ingin aku ingin malah aku ingin ngosok ingin malah usah Tidak ada apa Kalau aku lelah setuju, saya bayangkan Nganti ada pegatan, ya baru kayak ilmu Nganti kawin sah, ya baru kayak ilmu Orang baru kayak dungu Kayu dungu Pak Yurabi terus Pak Yurabi Oke mau Pak Yurabi, sekali rasa kan Kumpul keboh kan ini Nganti sah baru kayak ilmu atau baru kayak dungu Elmu Kayu dungu kepingin haji Terus diturut di panggiran, bisa haji Kajimu sah baru kayak ilmu tadi Sair Ilmu Enak Tapi gua ilmu berbarno ini Caranya aku ngamuk, kuala kabel Itu aku kuyabian, gak tau maksud-maksud Lalu orang dipasutnya seluruh kabel Orang dipasutnya rikmah semua Akhirnya Nabi gabung sih Diskusi Zaman dulu di majmuh, di ikhya Bab Fadu Iru Taklim Di antaranya Rasulullah sempat mau masuk Mejid Terus Ada To'ifas Dilihatu Nabi Nabi ngertikan Ammaha'ulak Faitu Nabi Insya'atahu 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 Ammaha'ulak Terus ngertikan Fakih Wa'ana Kata Nabi Wa'ana Nabi Nabi Sebagai pengajar Lalu aku ngerti pas umrah tahun 2009 Ketemu santai-santai sarang Senggirinteng sarang Senggirinteng sarang Pas setengah tiga Setengah tiga pagi Dinihari Mereka minta Terus di ngantungu Aku ngamini Ngaji Nabi 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 Ketika Rasulullah disifati Allah Rasulullah disifatinya Rasulullah disifatinya Rasulullah disifatinya Rasulullah disifatinya Nabi Yang mulai ayat Bicara Mula tafsir Wa'yu'alimuhumun Kita Inna'u Wa Ta'ala Wasufa'na biyahu'i'anahu'almu'allim Sifat dasarnya Nabi itu mau itu harus ngaji ngaji ya ya orang di sini nanti subuh tapi kalau nyataan ya tanpa keramat gak ada akibat apa-apa maksudnya kalau cerita, yang di sini ya di sini tapi dikira-kira lah ngaji sih itu gampang itu ngodok gak ngaji kalau kita di sini bisa kaji terus dituruti pengirahan kaji orang baru kayak ilmu gak apa-apa pemuter-muteri kakbah ya kalau berapa ya terakhir ya ya tadi ngaji ya orang pahamlah yang ngaji untungannya sedikit-sedikit ya untungannya sedikit-sedikit kalau ngerti-ngerti ngerti 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 contohnya gampang gini gue nganti dulu mau supaya utangin ke sahur baru kayak ilmu gue ngerti kalau gue mati gue utangin itu bisa lebih gede tetap baru kayak ilmu enak nganti gue dihutang dengan supaya orang supaya ke sahur ya supaya ke sahur itu pergoboh gue ngerti kalau orang dihutang itu merokoknya rondok jeruk itu ya baru kayak ilmu bukan enak kalau ya diikhlasnya jadi salah baru kayak ilmu buat ilmu ayo contohnya apa enak yang ada yang bantah pulang gue tapi dulu aku mengukul ibadah yang ngomong itu apa ilmu yang ada yang bantah pulang orang itu sembrono banyak yang ternan, dibantah dibantah ke latihan maksudnya kalau nanti ini latihan mesti kebantah waktu papan atasnya bantah, aku seri duka mukul aku seri sopo seri... semaranya ya aku enak ya ya cocok ya ya enak enak ya terus nomor siji aku enak aku nganti yakin pasal-pasal nganti yakin ibu swargo baru ke ilmu mereka ada syafahat di Rasulullah yang anda ini apa? iya enak enak ya terus sama AKPD ngaji, PD swargo mereka apa? yakin ada syafahat yang anda ini apa? iya ilmu enak ya kandana itu anggil hahaha ya bener raja warah ya pokoknya itu seneng apa? ilmu wah seneng lah rantok lah gampang kok ya mah wa akhruj al-fasar wa huiru hadisa wa'alamih al-fatiha Adil Kim Bismillahil Rahmanil Rahim Al Haqifu Al Hamdan La Ilaha Allah Al Handa Al-Fatihah Al-Fatihah